Fasilitasi kami, jangan nanya-nanya seperti itu, anda itu ditugaskan untuk memasih-masih kami, selesai kebatu kami, kami ada kesulitan. Ini belum disini, jadi harus kami, siapa sih ngomong? Sumber masalahnya bukan di pembagiannya, tempatnya ini salah cumpit, Pak. Mulanya dibagi ke maktabannya keberanian, kenapa dia beranian disini. Tidak, saya tidak mahu itu, Pak. Jangan mau gitu. Masa kita orang 160, tidak sih, buat 160. Jangan mengikuti, kalau saya minta, jangan mengikuti, kalau saya minta, jangan mengikuti. Jangan dibuka deh, karena udah disipal. Nanti gimana soalnya, ini bukan, bukan memberikan, memberikan keputusan ke dia, enggak. Tapi kita harus, harus, iya, itu lupa, Pak. Ini harus, itu, kalau gitu nggak mau, saya minta hitungan per meter sekali, ya. Loh, apa yang itu sih? Kita wajar dulu, kita minta ke dapat. Ini tadi udah ke maktab, saya minta. Kalau saya sih, baiknya itu buka, saya minta. Nah, itu sama, itu selamat. Kita harap ini bisa selesai dengan baik, ya. Untuk kekuatan sama-sama dan kekuatan setara sini bisa jadi proyeksi. Pak, ya. Dan, Pak, nggak siap, mau sedikit, kenapa marah? Assalamualaikum, maaf-maaf. Terima kasih, Pak. Pak, Pak, sudah minta. Jadi, dari prinsipnya, saya mohon maaf, kejadian kemarin itu akumulasi. Perkesalahan kami dari pagi, kami komplem terkait dengan permasalahan yang terjadi di Masjabat ini. Ini, ingatulah masalah kemarin, tapi alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah kami lakukan komunikasi dan komunikasi, bisa terselesaikan dengan catatan, ini merupakan pembelajaran untuk perbaikan di kemudian hari. Jangan sampai Jamaah Haji yang sudah berkaitan di Masjabat Kacun, terperbanan dengan fasilitas yang menurut saya ini agak kurang. Mudah-mudahan kejadian ini pertama dan terakhir. Jadi kami mohon kepada kakak Depan, Kota Bogor, ususnya, ini merupakan pembelajaran untuk perbaikan di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah untuk penempatan di Jamaah Haji, pada saat itu, itu sebetulnya kita hanya ingin supaya adik. Karena di KBH YBHB dari 160 Jamaah, itu hanya kebagian 120 meter persegi. Itu saja yang kita untuk klarifikasi sebetulnya. Cuma dari KBH lain itu tidak memberi ruangan gitu. Itu saja. Saya kira sekalanya. Kita berusaha malam untuk mencari titikmu. Alhamdulillah, kedua belah. Semua jemaah bisa menerima dengan keadaan yang di Minah ini memang keterbatasan tempat dengan jumlah jemaah yang cukup banyak, sehingga yang harus saling sabar, saling ikhlas dalam menghadapi ibadah haji ini. Ini benar-benar suatu yang bagi jemaah haji kita di Minah ini. Mungkin begitu saja. Ya, sahabat, Pak Gunawan ini adalah ketua kloter kita yang menemukan kita dari Bogor sampai kan. Dan kita terima kasih. Klarifikasi jemaah haji kota Bogor yang protes kondisi tenda di Minah Arab Saudi. Video jemaah haji asal kota Bogor yang protes dengan kondisi tenda yang menurutnya overkapasitas viral beberapa hari ini. Namun tak lama setelah viral, jemaah haji yang juga PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor itu kembali muncul dan mengklarifikasi ucapannya. Jemaah haji bernama Asep Kartiwa ini meminta maaf atas kejadian tersebut. Menurutnya, itu adalah reaksi spontan terhadap sejumlah permasalahan yang muncul. Alhamdulillah, mudah-mudahan setelah kami melakukan koordinasi dan komunikasi bisa terselesaikan. Dengan catatan ini merupakan pembelajaran untuk perbaikan di kemudikan hari, katanya. Ia berharap, hal ini merupakan kejadian pertama dan terakhir. Pihak terkait harus melakukan perbaikan karena jangan sampai jemaah haji yang sudah berkorban terabaikan dengan fasilitas yang menurutnya kurang memadai. Jadi kami mohon agar petugas haji khususnya kota Bogor ini jadi momen perbaikan kedepannya, ujarnya. Ketua rombongan jemaah haji YPHB Wahyu Widianto menjelaskan penempatan jemaah haji di tenda saat di Mina ini sudah dilakukan dengan adil. Sebab mereka hanya mendapatkan tenda berukuran 120 meter persegi untuk 160 jemaah sehingga pembagian ruang pun menjadi terbatas. Itu yang harus diklarifikasi karena kita tidak mendapatkan ruangan lain, sebutnya. Adapun Ketua Kloter 49 Supriyadi Gunawan menyebut, masalah yang muncul kemarin telah diselesaikan dengan baik. Semua pihak telah sepakat untuk menerima kondisi yang terjadi di lokasi tersebut. Harus saling sabar, saling ikhlas dalam menghadapi ibadah haji ini. Ini merupakan suatu ujian bagi jemaah haji kita di Mina, ujarnya. Kementerian Agama, Kemenak, Kota Bogor memastikan masalah overkapasitas dan ukuran tenda jemaah haji asal Kota Bogor di Mina Arab Saudi telah selesai. Ini disampaikan Kepala Seksi Haji dan Umrah Kemenak Kota Bogor, Fauzan yang menyebut jemaah haji telah memahami kondisi yang terjadi. Alhamdulillah, setelah kami konfirmasi ke petugas Kloter memang sudah dilakukan mediasi dengan jemaah haji. Semua ketua rombongan sudah diberikan titik temu. Katanya, ia menjelaskan, Kepala Kemenak Kota Bogor Dede Supriyatna ikut terlibat dalam mediasi ini. Hasil media ditarik kesimpulan agar fasilitas yang disediakan untuk digunakan secara efektif. Dibangun kesadaran kepada seluruh jemaah haji bahwa tenda itu memang diperuntukkan untuk mereka semua, tidak sekolompok jemaah saja, jelasnya. Ia pun berharap kondisi seperti itu tak lagi terulang ke depannya. Setiap jemaah harus mendapatkan tempat yang sesuai untuk beristirahat dan tidak merugikan satu sama lain. Saat ini setelah aktivitas lempar jumroh di Mina mereka akan kembali ke hotel lagi atau ada juga yang memilih ke Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah lain, ujarnya. Sebelumnya masalah tenda di Mina itu, menurut Fauzan, terjadi akibat kondisi kelelahan berat yang dialami oleh jemaah haji. Dalam kondisi lelah tersebut, mereka datang ke Mina dan mendapatkan tempat yang dinilai tidak sesuai keinginan sehingga beberapa di antaranya melayangkan protes. Kami telah memberikan pemahaman bahwa ukuran tenda di Mina itu menyesuaikan dengan syariat sehingga tidak bisa diubah begitu saja. Apalagi kuota jemaah itu bertambah dibanding tahun lalu membuat ruang gerak terbatas, ungkapnya. Ia menyebut tenda yang disediakan hanya memuat satu badan sehingga apabila ada barang yang dibawa masuk akan membuat sempit. Hal inilah yang diduga membuat beberapa jemaah merasa tidak puas. Ada beberapa juga yang keluar tenda karena kondisi cuaca yang panas sehingga mencari tempat yang lebih sejuk, sebutnya. Lebih jauh, Fauzan menerangkan tak ada laporan terkait jemaah haji asal kota Bogor yang sakit maupun wafat. Ia pun berharap hal ini terus bertahan sampai para jemaah haji kembali di kota Bogor lagi. Mudah-mudahan kami sangat berharap bahwa jemaah kota Bogor berangkat utuh pulang, bisa utuh dan tentunya dalam keadaan sehat, terangnya. Sementara itu, Ketua Rombongan 3 Kloter 56 JKS Kabupaten Bogor, Galbi Hazik menerangkan masalah tenda di Mina itu hanya terjadi pada saat awal kedatangan. Salah satu penyebabnya ukuran tubuh jemaah yang berbeda-beda membuat ada jemaah yang mendapat 2-3 kasur sehingga jemaah lain tidak kebagian. Itu saat awal-awal para jemaah mendarat di Minaya. Selebihnya untuk saat ini ia sudah diatur oleh petugas haji maupun pembimbing KBIH, terangnya. Terima kasih telah menonton!